KESENJANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA DAN DI DESA Merupakan salah satu masalah utama yang terjadi di banyak daerah di Indonesia Melalui kerjasama dengan program USAID Kinerja Yang bertujuan meningkatkan tata kelola pelayanan publik Luwu Utara, salah satu kabupaten termuda di Sulawesi Selatan Berhasil mengatasi masalah ini Luwu Utara telah memindahkan 128 guru PNS Dari sekolah yang kelebihan guru Ke sekolah yang kekurangan guru Serta mengatasi tantangan politis Melalui kerjasama erat antara pemerintah dan masyarakat Jika dibanding dengan sekolah yang gurunya kurang Dibanding dengan gurunya yang sudah cukup representatif Maka hasilnya tentu berbeda Gairah anak-anak sekolah kita itu lebih bagus Karena sudah ditunjang oleh guru-guru yang profesional Di desa-desa itu yang terpencil terutama Itu gurunya minim sekali Bahkan ada sekolah yang hanya satu guru satu sekolah Yang mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 Kemudian dia juga jadi pimpinan sekolah di situ Yang mengakibatkan ya pasti pelayanan pendidikan tidak maksimal Manfaat untuk siswa adalah Dia bisa memperoleh layanan pendidikan yang maksimal Yang lumayan Sehingga kualitas keluarannya itu lebih bagus Lebih berkualitas lagi Manfaatnya untuk siswa adanya Pemenuhan jam mengajar di kelas Kemudian untuk guru Terpenuhinya jam mengajar 24 jam Untuk guru yang sertifikasi Di sekolah kami ini masih kekurangan guru Setelah keberadaan ibu guru ini Tentunya besar kontribusi yang ada Khususnya memenuhi SPM Ya senang lah Karena dengan adanya DPP ini Saya bisa mengajar lebih dari 24 jam Yang tadinya jam saya hanya 9 jam Setelah ada ini Saya bisa terpenuhi Dan saya sudah mengusul untuk mendaftar sertifikasi Guru kalau ukuran jelasan anak-anak tidak epetik Belajar seperti dengan apabila guru itu cukup Program ini inspiratif Tapi apa yang diperlukan untuk menjalankannya? Bagaimana program ini dilaksanakan? Tantangan apa saja yang dihadapi? Bagaimana tantangan diatasi? Tantangan terbesarnya datang dari Pertama dari guru itu sendiri Karena selama ini ketika kami ingin Melakukan mutasi guru ke daerah terpencil Biasanya dianggap sebagai hukuman Atas kinerja mereka atau disiplin para guru itu sendiri Kemudian tantangan yang kedua Masih didapatkan adanya surat sakti Dari sekelompok elit politik lokal Atau masyarakat yang berpengaruh Jadi dibutuhkan memang komitmen yang cukup kuat Dari level pimpinan dan dukungan yang kuat juga dari masyarakat itu sendiri Program kinerja USAID membantu program DGP di Leputara ini Pertama adalah bagaimana kita memperkuat tentang SKPD terkait Yaitu menyiapkan regulasi Dan sekaligus mereka membuka diri Untuk bergabung dengan stakeholder Sehingga apa yang diperkodamkan oleh pemerintah Itu dipahami dan dimengerti oleh stakeholder Kemudian apa kebutuhan mereka untuk disampaikan kepada pemerintah Dilaksanakan oleh pemerintah bersama stakeholder Yaitu membentuk tim teknis Setelah terbentuk tim teknis ini Tim teknis inilah yang didamping oleh kinerja USAID Dalam hal ini OMP LPKP Untuk mengadvokasi pengumpulan data di masyarakat Atau di tingkat sekolah Untuk melakukan analisa data Sesuai dengan kebutuhan yang diambutukan oleh sekolah Sebelumnya itu kami tidak memiliki data yang akurat Tetapi dengan adanya data dari LPKP itu menjadi dasar Untuk kami untuk melakukan mutasi untuk ke sekolah Melibat unsur Pemda Melibat unsur masyarakat Melibat unsur organisasi Jadi yang kami lakukan adalah Memfasilitasi, mempertemukan masyarakat Dengan pemerintah itu sendiri Dan itu juga kami lakukan dengan model diskusi, model dialog Dan ini juga disiarkan melalui radio lokal Dan TV lokal yang ada di lu utara Partisipasi masyarakat menjadi penting Karena kita ketahui bahwa Pemberian pelayanan pendidikan yang berkualitas Ini kan harus melibatkan dua sisi Dari sisi pemberi layanan Dalam hal ini pemerintah dan dinas terkait Yang kedua dari sisi penerima layanan Dalam hal ini masyarakat Oleh karena itu kami berharap Dengan adanya pelibatan masyarakat secara aktif Mereka mampu mengawal program ini Sekaligus tadi Menjaga komitmen dan konsistensi Di dalam pelaksanaan program itu sendiri Pemerintah daerah memang melibatkan MSF Di dalam monitoring dan evaluasi Hal ini dimaksudkan supaya kami mendapatkan Informasi yang berimbang Kemudian di sisi lain Pemerintah juga melakukan monitoring Dan ternyata sejauh ini Alhamdulillah ya Keduanya berdampingan Jadi yang kami lakukan adalah Itu melalui proses wawancara Dengan guru-guru yang 128 orang ini Yang sudah dipindahkan Selain guru-gurunya Kami juga wawancara Kepala sekolah di sekolah tersebut Kemudian juga wawancara Masyarakat di sekitarnya Bagaimana dampak dari program DGP ini Hasilnya ini yang kami laporkan ke pihak dinas Bahwa mungkin ada kekeliruan Dan kekeliruan inilah yang harus diperbaiki Hasil positifnya yang kami lihat Bahwa dengan adanya DGP Sebagian besar Itu merasa senang dengan adanya program ini Karena tidak lagi melihat bahwa Perpindahan itu dianggap sebagai hukuman Proses belajar mengajar di sekolah itu Akan lebih baik dari yang sebelumnya Salah satu kunci keberhasilan program ini Adalah pemindahan guru berdasarkan kriteria Ini menunjukkan perhatian pemerintah Terhadap dampak nyata program ini Dan kebutuhan guru Salah satu kriteria untuk guru adalah Mendekatkan guru tersebut ke alamat Atau alamat domisilinya Dan dengan kriteria itu Maka guru otomatis Pertama mengurangi biaya Kemudian yang kedua Karena dia berasal dari masyarakat yang ada di situ Maka dia bisa bekerja lebih baik Karena sudah bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di tempat Salah satu juga saran kita adalah Bahwa jangan guru-guru yang sudah mendekati pensiun yang didistribusikan Kemudian jangan yang sudah berkeluarga Jadi ditamakan yang usia masih muda Dengan keberhasilan program ini Pemerintah berencana mereplikasi program distribusi guru proporsional Sehingga lebih banyak siswa mendapat akses pendidikan yang berkualitas Pemerintah dalam waktu dekat ini akan melakukan replikasi Di tingkat SMP dan SMA dengan menggunakan data DAPODI Kami berharap karena tujuan utamanya ini adalah Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan Baik untuk masyarakat yang ada di pedesaan maupun di perkotaan Mutasi untuk guru SMP dan SMA Saya kira tidak begitu sulit Karena SD kami sudah melaksanakan Saya kira untuk mengumpul dan menganilisan data itu Saya kira tidak ada masalah lagi Karena staff saya di dinis pendidikan itu sudah belajar dari pengalaman sebelumnya Dan apa yang kami lakukan adalah Terus mensosialisasikan kepada masyarakat Program ini kami sampaikan bahwa Program seperti ini itu patut kita dukung bersama Dan juga yang akan kami lakukan adalah Bagaimana mendorong peraturan bupati tentang DGP ini Itu menjadi sebuah perda Program ini bukan kemauan saya sendiri Tetapi program ini adalah kemauan seluruh lapisan masyarakat Yang diwakili oleh para stakeholder Siapapun yang jadi bupati nanti Program pendistribusi guru ini akan lestari dan akan gagal untuk selama-lamanya Karena ini untuk kepentingan anak didik kita di kemudian hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!